Terima kasih kerana memilih channel ini. Sebelum kita mulakan video ini, sila pertimbangkan untuk menekan butang like, share dan subscribe dan aktifkan butang lonceng anda agar anda sentiasa mendapat info-info percuma pada setiap hari dari channel kami. Dan tinggalkan komen anda kerana komen anda amatlah dihargai. Terima kasih. Khairi Jamaluddin harus berhati-hati sebelum menawarkan diri untuk bertanding dalam pilihan raya negeri PRN. Selangor kerana populariti sahaja tidak akan memastikan dia menang. Menurut pengerusi UMNO Negeri Megat Zulkarnain Omardin, rakyat Selangor adalah pengundi dinamik yang tidak memilih calon berdasarkan personaliti atau parti mereka. Keadaan itu boleh berubah dalam masa singkat terutama menjelang PRN yang dijangka berlaku pada pertengahan tahun ini. Tiada siapa dapat menjangkakan dengan tepat apa yang akan berlaku pada esok atau lusa dan keadaan itu pasti mempengaruhi pemikiran pengundi apabila tiba hari mengundi, kata Megat Zulkarnain seperti di petik utusan Malaysia. Dia menyorot kemenangan BN UMNO dalam pilihan raya kecil PRK dan PRN sebelum tewas pada pilihan raya umum PRU. Sejarah membuktikan tujuh PRK berturut-turut termasuk semenyih, menang dua PRN dengan jumlah keputusan yang besar tetapi kita kalah pada PRU 15 ke 15. Jadi, itu sangat dinamik. Ia mengikut citarasa pengundi waktu atau semasa mengundi. Jadi apa hendak berlaku tiga atau empat bulan dari sekarang adalah sesuatu yang tidak boleh siapapun jangka katanya. Bagaimanapun, Megat Zulkarnain menegaskan Khairi bebas untuk membuat naratif politiknya sendiri berikutan kekalahannya di kerusi Parlimen Sungai Buloh pada PRU 15. Dan seterusnya dipecat daripada UMNO. Baru-baru ini dilaporkan bahawa Khairi sedang mempertimbangkan tawaran untuk bertanding di Selangor. Serta menjadi menteri besar sekiranya menang. Terima kasih telah menonton!